6 bulan aku masuk-masukin lamaran di Jakarta, nggak ada yang diterima, karena syaratnya adalah good looking. Masa sih emang gitu? Emang apa dirimu ngelamar apa? Iya, rumbang danah. Nggak mungkin aku ngelamar call center. Karena waktu itu aku udah putus asa banget ya udah 900 ribu, kalau aku nggak ada endorse masuk sama sekali. Aku pasrah. Kamu makin ke siapa? Aku nggak tahu mas. Udah orang paling dekat kamu aja, ngirim ke ibumu aja. Jadi 2 juta setengah itu ngirim ke ibu gue. Ya Allah. Kehidupan tuh nggak perlu strategi. Kehidupan tuh kalunya tulus. Udah tulus aja jalanin, nggak harus pakai strategi-strategi. Tuh gue demen, tuh gue pengen ketung banget ya sama si Nape. Kayaknya ya Allah, maksudnya bagus banget loh dia ngajarinnya. Naupe dimanakah dirimu? Kayaknya aku, Naupe tuh ya mentor-mentor di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara aja. Nah dan kali ini tuh sebenarnya tuh awal tahun yang pasti kita maunya yang seneng-seneng gembira gitu kan. Nggak pada ketawa-ketawa. Dan ya Allah bener-bener ya aku kedatangan seorang tamu yang pasti akan membawa keceriaan buat kita. Daffi. Halo. Aku nggak enak soalnya nyebut nama terusannya. Daffi aja. Daffi aja. Tapi kan terkenalnya kan Daffi. Oh itu mah Daffi Muhihi. Daffi apa kenapa jadi Muhihi? Daffi. Ya udah Daffi ini aja. Daffi ini. Apa lu? Aku nggak nemu, nggak nemu. Nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu. Daffi Semping. Iya tapi itu emang lu nggak kenapa-kenapa ya pas kalau disebut gitu namanya. Nggak apa sih. Sudah nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya gini loh Pih ya. Aku tuh sebenarnya kagum sama dirimu dalam hal gini. Karena kan orang tuh lahir dalam ketidaksempurnaan itu kan kadang-kadang kan susah move on lah gitu. Ada yang sampe. Lu kok jadi ketawa-ketawa gue? Kenapa dia jadi ketawain gue? Langsung to the point ya kali ini. Kali ini to the point ya. Saking udah memagrib. Jadi tadi kita udah text tuh. Tadi kita udah text sebenernya ya. Tapi kan datanya korab ya. Jadi gimana ceritanya ya. Ngebawain lagi tuh. Gue usah sesuai script. Gue usah sesuai yang tadi. Intinya pokoknya ini lanjutannya di nama pacar. Nah tapi kan ada tuh. Maksudnya kan gue nanya tuh kenapa sih kok lu nggak apa-apa disebut Daffi itu. Karena udah berdamai. Oh udah berdamai dengan. Jadi beda jawabannya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Udah berdamai. Iya. Maksudnya? Ya. Sudah menerima keadaan. Tapi dulu pernah nggak sih nggak pede gitu loh. Oh iya dia pernah nanya. Iya. Kan gue mau kesitu. Aduh walaupun nih udah mendekati-mendekati ya kan. Gue lagi mencoba untuk mengingat. Pernah nggak apa nih? Pernah nggak pede gitu. Kan gini loh pasti. Mengetahui bahwa ya Allah aku begini tuh ada nggak? Oh pernah. Nggak pedenya sih. Oh. Kalau pas deketin cewek aja. Masuk ya. Masuk ya. Masuk aja. Masuk ya. Itu umur berapa tuh? Itu ya sekitar SMP-SM sampai SMA. Maksudnya. Nggak kira apa tuh? Maksudnya. Lu nggak pede nggak deketin cewek gitu kan. Nggak pede. Karena ceweknya ngomong gitu loh maksudnya. Nggak pedenya karena ya. Kalau diri aja sadar diri. Aku suming nggak ganteng. Ya. Jadi deketin cewek tuh nggak hanya yang. Deketin apa? Deketin wanitanya. Hari maaf. Maaf. Emang. Emang. Emang kenapa kalau gue deketin cewek? Beda jadi nanti. Bedanya gimana? Kalau aku yang nyebut ini jadi beda arti. Bedanya di? Nyewek. Oh. Oh gitu. Oh iya. 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 Maksudnya kalau deketin perempuan gitu kan. Lah kan jadi minda kan jadi tau diri. Nah emang kenapa perempuan yang pertama itu? Aku pernah punya kejadian. Jadi aku suka sama seorang wanita. Yang mana wanita ini tuh aku banget. Asik. 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 Jadi hitam, hitam manis, tomboy. Wah. Kok kakak gak bilang aku banget. Aku. 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 Itu manis dan tomboy. Wah itu aku banget. Aku. Asingat ngerit aku. Benarnya waktu SMP. Gue deketin. Terus dia gak mau. Dia milih cowok lain. Pacaran. Oke. Akhirnya aku gak jauh. Terus dia kutus nih. Gue deketin lagi. Begitu terus sampai empat kali. Aduh. Sampai empat kali. Terus sampai yang keempat. Akhirnya dia kayak. Dan dia nih cewek yang paling jelas. Maksudnya. Jerek-jereknya paling jelas. Tadi katanya gak mau cewek ngomongnya. Oh wanita ini. Soalnya tadi kalau lu ngomong gitu. Jadinya beda. Nah ini. Ewa ini tuh gak jelas gitu. Karena apanya gak jelas ya kan. Wanita ini. Adalah yang paling jelas. Menolak itu paling jelas. Maksudnya paling kelihatan gitu loh. Emang. Maksudnya gimana sih. Kalo dia bilang. Kamu maaf nih. Misalnya gak. Karena kamu. Gitu. Atau dia. Gimana. Atau. Gimana sampai lu bisa. Mengkonklusikan. Bahwa dia tuh. Jelas banget nih. Gak sukanya. Ill feeling gak. Lebih ill feeling. Ill feeling. Dia lebih. Lebih jelas. Karena. Karena ketidaksempurnaanmu itu. Padahal gue mengindari kata itu loh. Ya Allah. Tapi gak apa-apa lah ya. Ya itu. Ini akhirnya aku. Mulai dari situ. Aku sadar diri. Setiap kali deketin. Wanita. Lu. Lu. Lu banget. Kenapa lu gak berjuangkan. Walaupun udah bolak-balik putus. Bolak-balik ditolak. Kan harus diperjuangkan. Ada kalanya. Ada kalanya. Kita harus menarik. Mundur pasukan. Kenapa. Karena. Ukraina lawan musuhnya. Kita udah tau kan. Yang menampasnya musuhnya. Ada kalanya. Ukraina harus sadar diri. Oh. Oke. Akhirnya lu mundur lah. Mudur. 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 Penyu sih. Oh itu plan plan. Oh. Aduh. Tapi sebelum lu bersumpah nih. Ya kan. Kan lu. Aku banget ketanya. Yang si item manis ini tomboy. Ya kan. Nah. Terus kenapa. Akhirnya lu. Akhirnya harus mundur. Sudah ditampar sama kenyataan. Ditampar sama kenyataan. Bahwa dia sesungguhnya adalah. Dia. Ini buruk. Dia sesungguhnya adalah. Ya. Sudah tau kan. Dia udah gak mau. Karena. Alasannya karena. Yaudah. Oh. Oke. Kalau alasannya karena. Eh. Aku pengen belajar dulu. Masa ketungguin. Iya. Aku pengen fokus ujian. Masa ketungguin. Tapi bagus lah. Maksudnya kan lu terima kenyataannya. Bahwa ternyata dia. Hanya melihat fisiknya lu. Dia gak ngelihat hati lu. Tapi sekarang. Karena suami dia lebih jelek. Lebih jelek dan lebih miskin. Astagfirullah. Astagfirullah. Bagus. Itu bagian dari stand up comedy. Biasa dia lagi cari ini. Kayak ada apa tuh. Tapi gak lah ya. Artinya. Bahwasannya. Eh. Tapi aku kuas. Hahaha. Hahaha. Aduh. Tapi kan maksudnya. Lu ini. Ini gak serius dong. Lu puas. Puas karena. Enggak dong. Sangiyuh lah. Udah bakal ditolong. Ini memang sangiyuh. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Mau dirungin. Tapi. Itu tidak mengusutkan. Langkah lu. Untuk mencari cewek lain. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Aku masuk kuliah. Ya. Masuk kuliah. Ketemulah. Sama. Seorang wanita. Asik. Asik. Seorang wanita yang mana. Dia sebenarnya gak cantik. Jelek. Kok gitu sih ngomongnya. Udah jadi pacar lu sekarang kan. Ya. Jelek. Ini aku beneran. Ngomong jujur aja nih. Jelek. Beneranya jelek. Tapi. Di beberapa momen. Aku ngeliat dia tuh. Wah Denny. Kayaknya kalo. Kenal sama skincare. Kalo. Kalo sama perawatan. Pasti manis. Oh iya. Skincare. Masuk dong. Skincare. Ya kan. Lu tapi itu. Berusaha untuk menghaluskan aja. Dia gak cantik. Tapi manis. Emang beda. Emang beda. Di beberapa momen. Dia terlihat manis. Gak cantik sama manis. Itu beda. Beda dong. Gimana bedanya. Kalo cantik tuh. Membosankan. Membosankan. Betul. Betul sih. Kalo manis. Ya. Ya udah manis. Tidak bisa dijelaskan. Benar kata-kata. Tapi. Tapi itu benar. Eh. Betul. Tapi kan gini. Emang. Larry Kings tuh pernah berkata. Kalo cantik itu. Siapa? Siapa? Capa-capa di dalam Larry Kings tuh. Capa-capa di dalam itu tuh. Dulu seorang. Pembawa acara yang paling terkenal. Gitu kan. Public speaker yang. Luar biasa. Dijamannya aku itu. Larry Kings tuh pernah mengatakan. Orang luar. Orang luar. Katanya kalo cantik itu tuh. Emang cuman bertahan. Sekitar 3 sampe 5 menit. Iya. Tapi kalo menarik. Nah. Semakin lu ajak ngomong. Ya kan. Semakin lu mendapatkan kecantikannya. Coba dibayangkan. Dia kira-kira masukkan. Nah. Dia gak menarik. Terus. Dia manis. 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 Orang Jawa manis. Oh kan. Berarti mesti syarat-syarat dirimu. Untuk mencari pendamping. Itu adalah. Dia harus. Manis. Hitam. Hitam manis. Terus. Tomboy. Tomboy. Dan tanya-tanya. Tidak tomboy. Tidak tomboy. Tidak asik. Orangnya berbanding terbalik. Sama aku. Dia. Apa ya. Aku kan. Jadi gak ada satu pihan. Aku pernah main. Ke daerah. Gunung Cermai. Oke. Aku pernah main ke daerah. Lucu nih kayaknya nih. Gak ada. Oh enggak. Ini. Ini kata-kata FYP. Oke. Hei. Nah. Ini aku. Serius ini. Aku pernah ngalamin ini. Aku main ke daerah. Gunung Cermai. Setelah aku. Ngecam. Ngecam. Itu di. Kebunnya. Ada pasangan suami istri. Oke. Nah. Ngecam terus. Aku kan. ketemu sama pasangan suami istri ini. Orangnya tuh tua. Tua banget orangnya. Terus. Si bapanya ini suka berkanda. Si ibunya suka banget ketawa. Oke. Wah. Disitulah. Aku menyimpulkan. Wah ini nih yang namanya sempurna. Si. Si. Oke. Jadi maksudnya yang mau lu omongin apa sih sebenernya. Hahaha. Hahaha. Yang ini dikatain. Hahaha. Jadi sebenarnya. Yang. Bahan yang mau sampaikan adalah. Nia itu orang yang aku butuhin. Oh. Gitu. Sampai ke cermai-cermai segala jauh. Bener. Oh. Oh enggak maksudnya gini ya. Maksudnya. Ini dua pasangan ini. Satunya suka ketawa. Satunya. Suka bercanda. Suka bercanda. Jadi klop lah begitu. Saling macam pernah lah. Oke. Oke. Kalau aku. Orangnya mbak teliti. Dia nih teliti. Dia orangnya teliti banget. Iya. Terus. Siapa sih. Namanya. Oh langsung ya. Hahaha. Langsung aja ya kan. Pokoknya tadi. Apa. Patokannya di nama ya. Ada di nama ya. Namanya Fia. Oh namanya Fia. Berarti dekat-dekat sama lu dong. Iya. Pasti. Oke. Dulu ada namanya. Salah satu seniman Da Vinci. Itu mah merek furniture. Iya. Seniman itu. Iya. Iya. Seniman juga. Tapi sekarang jadiin merek furniture. Tipi ya. Umur berapa? Dua. Wah. Dia 2001. Ya 2001. Berarti umur? Gak tau. Gak tau. Lagi teman sih. Masa mau. Calon istri gak tau umurnya. Dua. 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 Ulan tahunnya kapan. Jangan-jangan lu lupa lagi. Tau lah. Kapan. Itu. 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 Kapan ya kan. Apa-apa ya. Ya udah lu nyontek aja dulu ya kan. Pokoknya itulah. Bedanya berapa tahun? Tahun. Oh oke. Tapi nah oke. Tadi kan katanya dia tidak cantik tapi manis. Manis. Bahaya kan aku manjakan sama dia karena ga ada yang mau sama aku tadi. Oh Allah. Bungkus tayang tak. Gitu kan. Berarti karena ga ada pilihan gitu kan. Nah tapi by the way. Kalau seriusnya pasti lo cinta banget lah. Iya lah. Cinta. Karena dia kan juga mencintaimu apa adanya Udah banyak disclaimer nya aja dia tetap mau Mau cari dimana lagi perempuan kayak begitu Nah tapi Maksudnya dirimu terkenal setelah Percara nama dia atau sebelum 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 ya oh berarti udah terkenal dulu Nina ciptain dong awalnya tuh Maksudnya kan dirimu ini kan stand up Komedian awalnya Sekarang tuh malah viral sama lagu Awalnya itu Aku mau bertarung Nasibku di Jakarta Awalnya Dari awal Dari awal aku Tentang lagu Dari awal Dari awal tuh stand up Stand up tuh Keluarga aku semua tuh Bungu hari Jadi dari kecil aku Ya satu keluarga Bercanda semua isinya Padahal Padahal Kakek itu Dia kepala sekolah Tapi justru dia orang yang paling Bertingkah bodoh di keluarga Maksudnya gimana sih lu Masa bertiga bodoh kepala sekolah Maksudnya lucu Ini rumahnya Kayak gimana Misalkan Kita lagi nonton TV nih Kita lagi nonton TV Tiba-tiba dia keluar dari Kamu kayak orang setru Oh kayak orang setru Terus Salah sakunya itu Masa banyak lagi Oke itu lucu Terus Ketawa Jadi kita lagi nonton Oh abang nih serius Tiba-tiba dia begini Gimana Gimana Kalau gua itu kurang lucu Ada lagi nanya lebih lucu Pada jamannya lucu Apapun Kayaknya gua kalah aja deh sama dia deh Gak ada Gak apa-apa deh Terus Sulap-sulap lucu Gitu-gitu Sulap-sulap lucu apa? Kalau apanya aku lupa Tapi ingatnya dia banyak Punya sulap lucu Tebak-tebakan lucu Sambil ngelawak juga Oh oke Padahal kepala sekolah Tapi kan ya di sekolah dia serius Di rumah pasti dia bisa lah Ngebanyol-ngebanyol Gitu lah Itu namanya Orang komedian tuh selalu Asik Asik Nah jadi itu Mengalir dari dana Selain itu dia juga Seniman Seniman ini apa nih? Nyanyi Oke oke Kemudian ke paman Ke tante Terimu juga Oke Paman tuh pemain bass terbaik Wih Orang-orang Kalimantan Ayo dong Dukung lah Daffi Terus pante Vokalis Vokalis Rocknya Wih Tunggu apa tuh? Rock Imo tuh Rocknya Imo Imo Musik Imo Yang gimana sih Imo tuh? Imo Kayak Onat Onat Iya begitu-begitu Tampilannya Gimana sih Onat Onat Gue ini agak-agak Miss nih Kayaknya gue ketuaan Apa gimana sih Imo Gimana? Coba-coba Coba Contohin Contohin Wah Itu bukan Gendernya Quit By the way Bukan Gendernya Atau bukan Gender Ya kan Bukan Gender Gak adanya Jelek Kalau aku main Gitu Bisa banget Nah setelah itu Tunggu nih Berarti kita Runut dulu ya Nah Akhirnya kan Lu mau bertarung Ke Jakarta dong Padahal kan Keluargamu udah Humoris Udah enak Sebenernya Apa yang membuat Dirimu itu Mau pindah ke Jakarta Inilah Makanya Ikutin dulu Ceritanya Udah yang tadi Menjelasin Tante Paman Musik Semua Pemblas terbaik Vokalis terbaik Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Terus Sikat cerita Mereka kuliah 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 Gak tau kenapa Karena dulu aku masuk Itu Mereka Gak ngelanjutin Itu Malah Jadi Mereka jadi guru Jadi PNS Nah gitu Datang lah Aku Pas gede Wah kayaknya di komedi Asik nih Di komedi asik Terus Berlanjut ke standar Nah standar komedi Nah setelah itu Standar standar Sampai kuliah Akhirnya aku masuk Suci Lompas TV Oh suci Oh tapi berarti Karena paman Keluarganya semua Pindah ke Jakarta Enggak Dia di Kalimantan semua Jadi guru Berarti yang tadi lu ceritain Itu di Kalimantan Lokasinya Tapi karena ikut suci Suci Pindah ke Jakarta Blum Oke guys Ikutin dulu ceritanya Akhirnya ikut suci Selesai suci Balik lagi ke Solo Buat jelasin kuliah Oh tunggu nih Gue nih kurang paham nih Suci itu Maksudnya Dia di lokasi Oh dia gak di Jakarta Dia di Jakarta Suci itu Spera komedi indonesia Tapi kok lu belum pindah ke Jakarta Balik-balik Jadi kan Seminggu sekali Oke Lidah ke Solo Ke Jakarta Solo setelah selesai Pulang lagi ke Solo Itu gue Solo Sama itu aku mulai disitu Oh jadi Maksudnya Setelah di Kalimantan Dirimu akhirnya Pindah ke Solo Lulus SMA Mengantau Solo buat kuliah Oh berarti Daerah perantauanmu Yang pertama itu Adalah Solo Iya Oke oke Mengantau buat kuliah Nah di kuliah itu Masuk Suci Terus setiap minggu Balak-balik Akhir aku keluar Baliklah buat Dinasain kuliah Oke 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 Nah kuliah selesai Aku pengennya Langsung ke Jakarta Supaya Gak tenggelam-tengelam banget Oke Eh ternyata Sama orang tua Gak boleh Lu kuliahnya apa waktu itu Tekan pusi darah Teknologi Tekan pusi darah Eh Eh keren banget dong Kalo transfusi darah Itu masih apa tuh Gue kurang paham nih Bener Pernah doner darah Nah iya Nah itu Darah itu kan di doner Tapi yang nyuntik Biasanya Pengawat Setelah udah masuk kantong Nah Kantong itu yang kita olah Oh Nah Gak tapi Itu apa Kedokteran atau apa Atau gimana Kesehatan Kesehatan masyarakat ya Oh kesehatan masyarakat Ya berarti Berarti lu kuliahnya Dulu di Akbara Akademi Teknologi Bank Darah Oh emang khusus Itu ya Jadi itu tuh kayak Perjahannya analis Hmm Aisyah Abis itu Akhirnya Lulus lah Belum tahun Tiga tahun Tiga tahun Setelah itu Aku mau lahir ke Jakarta Sekolahnya gak tenila-tenila banget Ya Tapi maksudnya Masih dengan cita-cita Mau jadi transuser Transuser Oh enggak Itu aku Kenapa kuliah di transkursi Karena Kalau aku Apa ya Bahasanya Itu kan lapangan Terjadinya masih luas banget Karena Karena Jumusan baru Oke Nah kalau misalnya Aku gagal di stand up nih Aku masih punya ini nih Oh Oke oke Pinter banget Kalau Kalau aku kerja disini Aku bisa sambil stand up Kalau stand up yang berhasil Aku bisa lepas ini Suatu saat Kalau misalnya aku Jatuh Aku bisa balik kesini Iya 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 Oke planningnya bang Strategi Strategi Jadi Sampai mana tadi aku cerita Sampai akhirnya Solo Udah selesai Lalu sekali aku mau langsung ke Jakarta Supaya gak tenggelam Eh sama orang tua Gak boleh Disuruh balik dulu Kalimantan Karena Aku gak punya kerjaan pasti Di Jakarta Akhirnya baliklah ke Kalimantan Selama 6 bulan tuh 6 bulan aku masuk-masukin Lamanan di Jakarta Gak ada yang diterima Karena syaratnya Adalah good looking Masa sih Emang gitu Emang apa yang dirimu ngelamer apa Iya Emang nana Gak mungkin aku ngelamer Kalau jadi transposer darah Harus ganteng Good looking Tapi syaratnya Gata-gata itu Oke Boleh lah Lalu Singkat cerita Setelah 6 bulan penantian panjang Dapatlah dipanggil Aku kerja di salah satu rumah sakit di Bekasi Di tengah kawasan Nah itu Setelah itu Kerja aku Selama 10 bulan Oke 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 Aku kerja jadi apa Aku kerja jadi bang daerah Di tengah kursi darah tuh Iya Cuman karena rumah sakit itu baru berdiri Dan kekurangan SDM Akhirnya aku diperbantukan di Call center Sumpah demi Allah Sumpah ini aku gak borong Terus aku kayak Pas Ini kan kita kekurangan SDM nih Kamu baru ke call center Saya bilang Kan Karena saya gak jelas Ya mau gimana lagi Kita gak punya SDM Katanya Oke Nah Mana ada satu penjadian Jadi suatu saat Ada orang telepon Pasien Banyain dokter Dan telepon dulu Aku jawab Selamat pagi dengan lab dapian yang bisa dibantu Begitu kan Pasiennya jawab Pak saya mau berobat nih Dokter A Buka prakteknya jam berapa ya Aku jawab lah Kalau dokter A Itu buka praktek jam 1 Setelah setirah hal Pasiennya tau jawab apa Pasiennya jawab gini Wah bapak sakit juga ya Ini bener gak abang Ini abang jatuh Aduh Pasien Itu pasien Pasiennya dia gimana Hah Hah Pasiennya ya Pasiennya begitu Pernah juga Ada orang Jepang telepon Kan tuh di tengah sawasan Fabric Rumah sakitnya Jadi kliennya itu Rata-rata Pentinggi-pentinggi PT lah Oke Orang Jepang Jadi dia nih Apa ya aku lupa waktu itu Pokoknya Aku dapat SP3 Aduh Karena Langsung SP3 Dia telepon Selamat pagi dengan lab dapian yang bisa dibantu Nah orang Jepang kan bahasa Indonesia nya gak terlalu Ya paseh Sama-sama gak paseh nih Jadi teleponannya gak lama Dipatiin sama dia Setengah jam kemudian aku dipanggil HND Nah Dipanggil Hih Kenapa kamu main-mainin telepon Katanya gitu Terus Main-mainin telepon gimana Enggak ini Ini Orang Jepang klien kita marah Marah-marah Di kita Yudah nih kamu SAK-SAK SP3 Gitu Kenapa jadinya Kok main-mainin telepon Ya mungkin karena orang Jepangnya Denger aku gak jelas Aku denger orang Jepang gak jelas Gitu Dapat SP3 langsung Ya Allah Tapi ini serius apa Demi Allah ini bener gak SP3 Karena gue nih harus agak sedikit Pinter untuk memaknai iman yang bener-bener sejadi dan enggak Kalau ini bener gak terjadi Karena ini persen Oh iya Karena gak mungkin Pas saya bilang Apa sakin juga Itu bohong Terus berapa lama di call center Itu ya udah 10 bulan Ya setel di SP3 itu 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 kejadian terakhir ya Kejadian terakhir Oh Ya Kejadian terakhir SP3 nya Ini aku lagi mendengarkan ceritanya Terus Terus Kan tadi katanya aku disuruh dengerin Terus Lalu Tingkat cerita Selama Di bulan ke-6 Aku kan 10 bulan loh Di bulan ke-6 Aku Kayak berpikir Aku Datang ke Jakarta Pengennya kayak teman-teman Oke Dan teman-teman yang lain Terus udah 6 bulan aku disini Gak ada kemajuan ya Maksudnya gini-gini aja Mulai kerja tidur Malamnya stand up Pagi yang kerja lagi Kok Gak ada perubahan ya Sampai akhirnya aku Main ke Ulang tahunnya stand up indo Stand up indo itu Yang dari suci juga Komunitas Oke 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 Komunitas Main kan aku lancar itu Petemulah sama temanku Dia kliktoker Sekarang udah 4 jutaan Malang melawan Wih Waktu itu udah 2 juta Wih Waktu 2021 2022 Lupa aku Banyak aku Kan satu sesen sama aku tuh Jadi kenal Namanya Tulus Bang Tulus Berapa sih Gaji dari kliktok sebulan Asik 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 Wah Kalau sebulan gak tau ya Tapi kalau Minggu seminggu tuh Bisa belasan juta Wih Wah disitu aku Ketigen Wah kayaknya aku harus Dari konten nih Tapi konten apa ya Kira-kira Akhirnya Miki Sampailah Di Open Mik Makasi Apa Open Mik Open Mik Oke Stand up Jadi aku stand up Stand up Udah selesai MC nya naik Oke MC nya naik terus Biasanya orang stand up tuh Kalau setelah selesai MC nya naik tuh Materi Komik sebelumnya dibahas Oh iya 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 Oke Jadi MC nya ngebahas materi tuh Zat banget Nih Titik perubahannya disini Jadi waktu itu MC nya bilang gini Cuman kalau ngomongin soal sumbing ya Di dekat rumah gue Ada bocah gak berpindah Berpindah rumah Sumbing juga kebetulan Dia tuh beli ke wangung gue Mane 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 Gue jawab Beli apa lu Mek Nin Oh Pentin Mek Nin Oh Mikin Mikin Gue nangang Mek Nin Apa sih Apa sih coba tulis-tulis Ditulis Samsil Kok Nama lu siapa Nokni Oh doni Oh Nokni Oh Mane Mane Bunan Mane Nokni Apa sih Tulis-tulis Samsil Nah itu Itu kan MC nya Itu kan MC nya Mereka ada begitu Itu udah pasti Mereka ada kan dong Iya Iya Nah itu aku dari belakang Kok Dia yang gak sumbing Bisa ngomongin itu Kok aku yang sumbing Gak bisa ya Oh Iya 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 Misalku bikin Kalau jadi Matelis stand up Ini gak bisa Karena stand up itu adalah Peresahan Jadi kita punya masalah apa Kita tulis Nanti di ujungnya kita Kasih pakai Ya gitu Ini kalau dibuat Matelis stand up Gak bisa Karena ini Terlalu mengada-ada Iya Terus diapain ya Oh iya dikonten Mulai dari set Aku konten Sumbing Sumbing Naik Jadi premis utamanya adalah Orang sumbing Yang ada di kehidupan Sehari-hari Oke itulah Konten-kontennya ya Premisnya tuh situ Mulai naik Mulai naik Akhirnya setah Setah di konten Kreator Wah Membilang Gak bisa Gini-gini aja Akhirnya aku main Laku Kwasnya Nope Nofian Oke oke Itu juga Komikan Jauh sebelum Aku jadi konten Kreator Itu aku udah punya lagu Judulnya Rasya Kota Iya 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 Itu ya Nah itu lagu Aku tulis Berdasarkan Ya gimana aku Seminggu di Jakarta Isi hati lah ya Rasya Jakarta Itu aku tulis Itu Hasilnya main Mereka main PS Aku main gitar Oke Seandainya saja Dunia berubah Mingin kembali Kau masa itu Nope Noh Itu lagu siapa Pi Laguku Mas Udah di amekan Berduk Kenapa gak di amekan Yang pertama Gak punya duit Yang kedua Kalaupun punya duit Gak tau Harusnya kemanain Kalian gak tau Masih awam banget Yaudah Besar ikut aku Surabaya Kita rekam disana Jadi itu semuanya Laguku yang pertama Itu semua Duitnya Nope Ya Allah Makasih loh Ya Allah Luar biasa loh Itu Itu akhirnya Beberapa bulan kemudian Laguku Dari Viral loh Viral Laguku viral Terus gue bilang Kok aku stand up Gak naik-naik Kenapa nyanyi malah naik Iya Rezekinya ya Mending aku bikin lagu ya Terus lagu kedua Naik lagi Yang kedua yang ini Tepian Rindu Oke Iya sampai 2 juta loh Itu yang ini ya 4 juta 5 juta Kayaknya rezekinya Dinyanyi nih Gak terbukti Setelah itu Banyak job-job nyanyi Sampai sekarang Oke Nah Waktu itu Ada kan yang aku Kursi Nope itu Iya Aku 9 juta Itu aku curhat Nope Karena Dari dulu aku nganggap Nope itu Temen sekaligus mentor 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 kehidupan Jadi Aku curhat waktu itu Mas Followerku ini udah sejuta Mas 900 ribu lah Waktu itu Tapi kok endos Gak ada yang masuk ya Aku gak tau Ini Nope jawab ini Aku gak tau ya Kalau masalah Job-job begitu Yang aku tau Dulu aku pernah susah Sesusah-susahnya aku Kalau dapet duit 50 ribu Atau misal 20 ribu Aku tuh selalu ngasih Ke yang lebih membutuhkan Masya Allah Masya Allah Nope bilang gitu Udah gini aja Kamu punya duit berapa Di ATM 2 juta 700 Mas Kamu berani Taruhan gak sama Tuhan Kamu berani judi gak sama Tuhan Juri gimana mas Udah Pokoknya kamu Ikhlasin aja duit ini 2 juta setengah kasih Sesuai 200 Buat hidupmu Sesuai 200 Buat hidupmu Terus Tapi kamu Harus bener-bener ikhlas Masya duit ini Gak boleh Gak boleh ada Minta imbal kembali gitu Minta apa ya namanya Transaksional lah gitu Jadinya kan Aku kasih ini Tapi aku dapetnya ini Tapi jangan ada Satu dikepun hati Ya senyati mau begitu Oh yaudah mas Karena waktu itu aku udah Mutus asa banget yaudah Yuk 900 ribu Kalau aku gak ada Endos masuk sama sekali Iya iya Aku pasrah lah Kamu mau kirim ke siapa Aku gak tau mas Udah orang paling dekat Kamu aja Kirim ke ibumu aja Jadi 2 juta setengah itu Kirim ke ibu gue Ya Allah Jadi aku di Jakarta Modal hidup 200 Dan itu nope Bertanggung jawab tau Jadi setiap hari Dia nanya Nih gimana Duitmu aman Aku bilang aman aja Padahal duitku habis Oh oke Karena 200 ribu itu ya Cuman ya Seminggu kemudian Dia nanya terus Aman pih aman mas Aman pih aman mas Karena kalau aku bilang gak aman Pasti dikasih Eh orangnya luar biasa ya Terus Sebulan kemudian Masih pasang Dua bulan kemudian Masih susah juga Tapi kan itu aku masih Masih kena jadi kantor Memang Jadi buat makan tuh Maksudnya Ke cover lah Ke cover lah ya makan Iya Karena di kantor Mas ada jatah makan sekali Jadi aku sekali makan Sayang itu doang Selama 2 bulan Sampai 3 bulan gitu Sampai akhirnya laguku meledak Meledak Jauh Sampai sekarang Tapi ini loh Sebenernya ini poin pentingnya gitu loh The power of ikhlas itu tuh Nah walaupun gak cepat loh Ya kan Artinya kan butuh waktu juga lama ya Buat akhirnya tuh meledak albumnya Eh lagunya ya Satu Yang Yang apa ya Yang menjadi kuat Menjadi apa sayangnya Bahasanya Yang menjadikan aku kuat Sampai Sekarang ya Gak takut gitu Penghilangan duit terapapun Bang Pai pernah bilang gini Kamu gak takut ke lapangan kan Gak mas Jangan usah takut lah Kamu udah biasa ke lapangan Bang Pai bilang gitu Itu Oh iya ya Aku pernah Waktu di Solo kuliah Uang makan tuh 50 ribu buat 3 hari Pelapangan mau udah biasa Iya Tau gak lagu kayak pertama itu Aku nge-uploadnya sembarangan Dari itu aku nunggu 900 juta Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Yang mana hamasnya itu duit Duit semua tuh 900 juta Iya loh ya Dan satu lagu itu doang Tapi aku Gak dapet apa-apa Loh sama sekali Loh kenapa bisa begitu Karena nge-uploadnya sembarangan Musik itu ribet Oke Musik itu harusnya lewat publishing Kalau gak paham-paham banget tuh Ribet musik Jadi dirimu cuman asal upload Iya Karena waktu itu tulus Tulus pengen Ya itulah Pengen pencari aja gitu Tapi dirimu akhirnya Ya Allah seharusnya aku dapat 900 juta nih ya Nah itu gimana sih Perasaannya Menyikapinya Enggak ada Udah biasanya Oh Sampai 900 juta Ya udahlah Mau gimana lagi Tapi kan akhirnya Aula ganti Dengan album Dengan lagu kedua juga yang viral Dan itu udah tau dong Uploadnya kemana Ya Di lagu kedua Udah sebelum-sebelum lagi Aku dateng ke orang yang Ngeti musik Konsultasi Begini-begini Dan akhirnya sekarang udah Duitnya ke situ sendiri dong ya Sekarang ya Enggak ada orang kan dibagi-bagi Karena udah lewat Oh Oke oke Kita pasti ada Bersanya paling gak ngerasani Iya Kalau dulu kan sama sekali Blast Ilang Blast Nol ya Terus ini Wah ingat Tadi aku Jangan ke Nopnya Dia bilang gini nih Ini kalau Apa ya Gue puse Nopnya begini Gue mau belah Nopnya tuh cuman bilang gini Aku kan tadi Orang yang penuh strategi ya Kalau Mbak bilang Dengerin cerita aku dari awal Aku orang yang penuh strategi Nopnya tuh bilang gini Strategimu tuh strategi Pahaya Di hidupan tuh gak penuh strategi Di hidupan tuh kalunya tulus Udah tulus aja Jalanin gue sama Anak-anak-anak-anak-anak-anak Itu gue demen Gue pengen ketung banget ya Sama si Nopnya Kayaknya ya Allah Maksudnya bagus banget loh Dia ngajarinnya Nopnya dimana kan dirimu Kayaknya aku Nopnya tuh Ya mentor Mentor di depan Tapi kan juga gini Pia Selain lu dikasih aula mentor Lu juga adalah Anak didik yang mau ikut Yang mau nurut Karena banyak juga Kejajaran-kejaran di sana Tuh udah dapet mentor yang bagus Tapi dianya kan baal Nah akhirnya dia gak ikutin Kalau lu kenapa mau kok Yaudah gue dengerin aja lah Apa kata Nopnya ini Karena waktu itu udah kosong banget Udah Ya apa ya Udah Pasang Nah adahlah Apa aja gue lakuin lah Tapi kan Allah ngasih rejeki Lu ketemu si Nopnya ini Yang akhirnya mau mentorin lu kan Kemana-mana ya Itu kan luar biasa loh Iya Artinya gak mungkin terhitung dengan duit Duit mah jadi kecil Gue mah mendingan dapet mentor Yang kayak begini Tapi lu juga ngikut Nah By the way ya Tadi kan aku suka nanya gitu Ke dirimu Artinya kan Banyak orang tuh Ini pelajaran yang buat Kita ambil Banyak orang kan yang sebenarnya Dilihatkan sempurna Tapi masih banyak nilunya Oh Nah aku kan ngeliat dirimu tuh Happy aja Bahkan tadi tuh aku surprise loh Ketika kamu tuh mengatakan bahwa Ya udah 900 ribu ya biasa aja Gitu kan Ya aku udah biasa kelaperan kok Gitu Artinya Tidak terlalu Duit tuh akhirnya jadi Segala-galanya Nah Padahal dirimu terakhir dengan Ketidaksempurnaan Aku pengen juga semua Besti-bestiku di luar tuh Belajar dari dirimu Bahwa sebenarnya tuh keikhlasan itu perlu Tulus itu perlu Tulus Nah Ilmu paling susah gitu Betul Ilmu tulus Dan sebenarnya semakin lu dikasih banyak Semakin susah untuk tulus ke orang Kadang-kadang tuh begitu orangnya ya Malah semakin punya banyak duit Gitu loh Ngeliat orang malah Gue bisa dapat manfaat apa ya Gue bisa dapat dari dia apa ya Kadang yang paling sesuatu ini Nyeleksi Apa? Nyeleksi Oh iya nyeleksi Nyeleksi Dirimu ada gak tips? Tips gimana tuh maksudnya? Nyeleksi agar supaya Nih kayak orangnya gak tulus deh Kayaknya orangnya ini deh Wah kalian tahu Kurang tahu ya Tapi Yang kulakuin sekarang Adalah Orang-orang yang dulu Ya maksudnya masih aku Masih Ya masih sebelum Kayak sekarang Tapi dari dulu udah baik Ya itu yang aku Yang aku rangkul sekarang Oke jadi maksudnya ya Emang kan kadang-kadang kita Aku sekarang jobnya main Nyanyi terus ya Nah Aku tuh punya Apa ya namanya Orang yang selalu dibawa-bawa Apa namanya? Asisten Asisten Selalu nemenin 24 jam Aku bilang lah Asisten gue ini Orangnya tol Kok gitu? Beneran nih Tolong Bodoh Posa orangnya Tapi lucu Dan dia tulus Oke 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 Nah itu yang aku bawa Sampai sekarang Ada beberapa orang yang Aku ikut lah Gantiin Si ini Namanya Buhun Namanya siapa? Buhun Buhun Gak ikut Namanya Buhun tuh Banyak yang Yang Tapi aku mau gantiin Buhun bisa Aku bisa edit Aku bisa Amin Aku bisa Ini Bisa ngobrol Sama orang lain Ini aku gak butuh yang begini Betul 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 Jadi lu lebih mencari orang yang tulus Artinya gini Dari ketulusan itu Dia bisa ikhlas Ngelakuin Sehingga Lu juga gak hitungan Ya Tapi apa Yang dilakuin Lope Aku Sudah Melakuin Iya Namun-amun juga Anak Kemah Tolong Jadi catat yang baik Ini ilmu yang luar biasa Luar ini Tapi ngasihnya Dan umurmu masih berapa? Dua Dua Tiga Dua Tiga Dan sudah bisa Menjalankan Ilmu keikhlasan Dan ketulusan Yakin lah Rezikimah Pasti dari Allah Ya Tapi pokoknya ya Aku terima kasih banget loh Sebenarnya kan Yang aku ingin Tekankan hari ini Gitu loh Dengan adanya dirimu Di podcast Bicara aja Sebenarnya bagaimana Lu tanggung menjalani hidup Karena kan Dengan ketidaksempurnaanmu Orang yang sempurna aja Masih banyak ngeluh Tadi itu belum penjawab ya Ya Ah ini Ternyata Memiliki studio podcast Yang elegan Nyaman Dan stylish Menambah nilai tambah Dan kualitas Dari tayangan podcast saya Hadirnya Arcade Living Dalam memberikan Ide-ide kreatif Dan solusi desain interior Yang sesuai dengan Karakter saya Membuat studio podcast saya Menjadi seperti yang saya impikan Dan Yang lebih penting lagi Karena Arcade Living Adalah perusahaan Arsitektural Dan desain interior 100% amanah Pertama di Indonesia Dari Dari Prinsip keluarga Tuh gini Wah ini anak Cacat nih Gimana caranya Supaya dia nanti Keluar Dunia Dia gak Mindang Itu Jadi dari keluarga Tuh Emang udah Dikenkengin Dia dikenken Sombing lah Dikenken Apalah Jadi pas aku keluar Yang masyarakat Udah Gak 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 Oke jadi gue tau nih Berarti Secara gak langsung Keluargamu Mempersiapkan mental Lu Untuk menghadapi Dunia yang pahit Ini Ya kan Karena pasti lu Kalau di luaran sana Pasti bakal Lebih keras lagi Ceng-cengannya Bahkan aku Tersempat Ya pertamanya gimana Pertama Apa dirimu gak merasa Oh gue diceng-cengin terus Pertama aku Ngerasa tuh kayak Ya Ya itu Waktu itu Waktu itu Aku kan Riset Materi Waktu itu Temanya Tema keluarga Wah tema keluarga Aku bahas apa ya Nelfon lah ibu Nelfon ibu Terus Kejadian yang selama ini Gak aku tau Dikeritain disitu semua Seperti Dikeritain Mak Aku kan waktu itu ngomong Mak ini aku Dapi dapat materi Tentang tema keluarga Tolong dong Dikeritain dari Dapi lahin Sampai Sekarang kayak gimana Perjalanannya Beritain dulu Sedih perjalanannya Terus aku bilang Wah Jadi dimana lucunya ya Karena sedih ya Sedih ya Jadi cintanya gini Aku lah Waktu itu aku lahir Sepuluh bulan Sepuluh bulan Hamil empat Aku melahir Nanti itu udah kontraksi Jadi selama empat hari Ibu ku tuh Apa ya namanya Dia udah diranjang Kontraksi Pembukaan mungkin Juga tuh Mungkin Pokoknya empat hari Terus setelah aku lahir Si bidannya ini Ngeliatin tuh Ngeliatinnya ke nenekku Jadi gak Ibu ku Jadi sama nenekku Aku disembunyiin Selama empat jam Wah Disembunyiin kan Itu Terus Bapakku dateng ke Kaki ibuku Nangis-nangis Nangis-nangis kan Ya ibuku gak tau kan Gak tau apa-apa Kenapa ya nangis ya Suamiku kenapa nangis Ditanya sama ibuku Kenapa nangis Bayi kita kenapa Tangannya lengkap Lengkap Kakinya lengkap Lengkap Terus kenapa nangis Nggak bibirnya gak nangis Tapi sedih itu Ya kan Jangan lelusennya Enggak sih Gue yakin Dulu aku nangis Pertama kali begini Dan sekarang Lu juga sebenarnya Mau nangis Tapi kan lu Nyembunyiin Makanya dia Berusaha untuk ketawa Karena kalau Kayak kita nih Perempuan Pasti punya bayi Terus Dikasih tau begitu Pasti kan Gimana ya Ya Intinya Nangis-nangis Selain bapakku Dikakim ibuku Setelah itu Dalam berapa lama Nenekku dateng Bawa aku Tapi ditutupin kain Ditutupin apa sih namanya Jarit Nenekku bilang gini Ini anakmu nih Tolong terima dia Apa adanya Pas dibuka Pas dibuka Nah aku gini-gini Padahal dia mau nangis Padahal dia mau nangis loh Ini matanya aja Udah berkaca-kaca Ini Singat cerita Ibuku nangis Nangis Nah Berapa Tahun ya Setahun dua tahun Itulah Ya namanya Lama dikasih Musibah Itu kan ya Syok pastikan Selama setahun dua tahun itu Mereka masih Njemujiin aku Dari dunia luar Jadi Bagi lain Biasanya dijendong Dijemur Aku gak Jadi Dijemur tetep dijemur Tapi Sambil diawasin nenekku Takut ada orang tahu Terus Ini momen-momennya Yang dikelit aja Di buku Disembunyiin Terus Umur berapa 3 atau 4 tahun Apa sih namanya Kalau ibu Baby 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 Malesa Baby Malesa Ya Ya pokoknya Sindrom yang Kalau setelah melahirkan Itu perempuan Suka kena mentalnya Wah Iya itu Jadi Dulu aku pernah Dicilupin ke semua Sama ibu Karena baby bluesnya itu Iya Sampai berapa tahun Ini Pas aku dulu Makan sampai mas saya Dari bekas Sampai sekarang Dicubitin terus Sampai gosong Makanya Aku dan kecil Sama nenekku Oke Mungkin karena ada rasa Tidak terima juga Gitu kan Mungkin baikku Pokoknya Intinya aku dulu tuh Ngerasa kayak Haji aku hina banget ya Kayaknya Oke 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 Sampai aku Sampai itu Pokoknya Begitu Ya aku Setelah ibu Mencerita Aku Ingat-ingat kembali Oh iya ya Aku dulu Yang ngerasa Hina banget gitu Dulunya Sampai Sampai aku Saya sekarang Terus aku berpikir Aku kan suka Duduk Malem-malem ya Duduk di depan kursus Malem-malem Sambil main gitar Kadang tuh aku mikir Ini tuh bukan Kekurangan Tau Ini tuh kelebihan Masya Allah Aduh Iya kadang Kadang aku mikir Kayak gitu Kenapa Karena hanya semua orang Yang dikasih Iya Iya gak Aku mikirnya kayak gitu Kadang-kadang Paham lah Ini bukan kekurangan Kelebihan ini Tuh luar biasa Tuh kan Aku Kadang-kadang mikirnya Begitu Ya itulah The power of Menerima Dan mengubah kekurangan Menjadi kelebihan Luar biasa Luar biasa Dan usiamu masih Mudah sekali Dan sudah berpikir Sampai kesempat mungkin Karena pengalaman Yang dilalui juga Pokoknya Aku tuh terima kasih Banget Dengan semua ceritamu Aku yakin Engkau melalui juga Masa-masa yang Tidak mudah Sebenarnya Iya kan Artinya Ya Mudah-mudahan Ini bisa jadi Pembelajaran buat kita semua Bahwasannya Apapun yang Selalu kita rasa kurang Belum tentu kurang Sesungguhnya Tuhan Tidak pernah menciptakan Produk dagang Tapi yang Kijik banyak Tetap aja Terus diikutin ya Ini dia IG-nya Dan semuanya Kalau yang mau ada Endorse Silahkan di-endorse Like Subscribe Share Dan komen Dan juga untuk Kema Entertainment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa